assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu bis salam cedar dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di dunia ingat senapan angin ingat cva sodor oke masih kembali bersama ya ini pendatang baru kita ya teman-teman yang baru saja kemarin ready ya ini dia unit senapan angin bul aks mantap sekali ya teman-teman ya kita namain bul aks ini ya biar tidak ada kembarannya lagi kayak yang ada di luar-luar ya teman-teman kita buat merek yang lebih menarik lagi buat kawan-kawan pecinta unit senapan angin bocah predator yang murah meriah sekarang ada pendatang baru lagi yang langsung kita buat promo cuci gudang kemarin ya teman-teman yaitu adalah unit senapan angin bocah predator bul aks ini oke mantap betul ya teman-teman kemarin kan kita edukasi bahas tentang predator yang harga kedua jutaan ya teman-teman nah sekarang kita bahas sendiri unit senapan angin bocah predator bul aks ini soalnya kita mau tes akurasinya ya teman-teman nah ini ada video tes akurasinya yang kemarin tes lapangan ya teman-teman nah bersama tim CVS odor juga ya memang mohon maaf videonya kalau agak kurang jelas ya mohon maaf ya teman-teman soalnya memang di lapangan sana ya panas dan juga anginnya sangat besar-besar tidak bisa ideal untuk membuat videonya seperti itu ya teman-teman tapi Insya Allah teman-teman perhatikan akurasinya pun mantap sekali ya Nah ini kita mau lihat dulu untuk tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator bul aks ini terlebih dahulu ya teman-teman nah kita lihat kita tes lapangan ya teman-teman kita langsung terjun ke sawah ya mantap banget kita langsung tes akurasi unit pendatang baru ini unit senapan angin bocah predator bul aks ini oke mantap sekali sebelum kita lanjut bahas tentang unit ini jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan juga jangan lupa tampilkan komentar baikmu oke mantap sekali seperti itu langsung aja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu biar kalian pada lihat dan juga tahu akurasi dari unit senapan angin bocah predator bul aks ini terlebih dahulu oke langsung saja kita simak videonya berikut ini check it out oke di sini ada ini ya ini hitam hitam ini burung bismillahirrahmanirrahim oke langsung hit shot ya kawan kelihatan apa enggak lanjut aja tak ada lagi ada kena itu mendulangnya mokok-mokok nggak buru anak jenak dur jenak kono waaah mantap mantap bisa dijibuk korak bisa oke kita tidak hilang oke oke kita begini kok nah kita ke rauter orang kita ke sini gini selain arah kita dia dia oke 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 disini bismillahirrahmanirrahim oke jatuh langsungan jarak kurang lebih 50 meteran burung sekecil itu langsung oke mantep sekali tadi ya teman-teman untuk tes akurasinya sangat oke sekali mantep betul untuk unit senapan angin bocah predator bull aksi ini kita tadi tes akurasi kurang lebih jaraknya 50 meter ya teman-teman kurang lebih kayaknya lebih dari 50 meter tapi tergantung skill anda semuanya soalnya memang jarak ideal untuk unit senapan angin bocah predator bull aksi ini jarak idealnya memang 50 meteran ya teman-teman tinggal tergantung mengolah skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok untuk unit senapan angin bocah predator bull aksi ini dia menggunakan peluru hercules yang beratnya 13,6 green mantep sekali ya teman-teman nah ini cocoknya untuk larasnya pakai peluru hercules mantep sekali ya teman-teman nah jadi kalau udah cocoknya pakai hercules hercules terus jangan dibantah-ganti pakai peluru-peluru lainnya mantep sekali seperti itu ya teman-teman untuk larasnya ini ya teman-teman jenis PCP dari predator bocap bocap dan disini semuanya pakai laras reja lalu yang pakai laras kuningan itu yang sejenis PCP jawa PCP jawa simlas ada juga car m27 nah itu yang pakai laras kuningan kalau sekelas monster meroder bocap Fx terus bocap rejator nah itu dia bahan larasnya dari baja semuanya ya teman-teman larasnya dari bahan baja pakai od13 alur 12 untuk panjangnya kurang lebih 60 cm kalibernya dia menggunakan kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS Odor jualnya kaliber 4,5 mm semuanya gak ada yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman kalau udah lebih dari 4,5 nah itu harus ada izinnya sendiri kalian harus bayar pajaknya juga di Indonesia ya teman-teman kalau yang 4,5 nah itu aman semuanya bisa pakai ya teman-teman baik DNI polisi pegawai negeri dan juga rakyat biasa seperti kita ya teman-teman boleh saja menggunakan senapan angin kaliber 4,5 mm asalkan betul-betul dibuat olahraga atau buat berburu hama yang tidak dilindungi ya teman-teman kalau dilindungi oleh negara ya jangan dipaksakan buat nembaknya ya teman-teman nah mari kita jaga kelestarian yang boleh ditembak itu yang bagaimana dan juga kalian harus berhati-hati juga untuk menggunakan senapan angin ini jangan disalah gunakan buat membunuh orang jangan ya teman-teman nah memang untuk kita jual senapan ya buat membantu masyarakat yang mengeluh biasanya kebunnya dimakan hama ya teman-teman baik babi monyet nah kalau monyet itu biasanya dilindungi ya teman-teman harus berhati-hati juga nah jangan ditembak ya teman-teman ada juga ya burung-burung seperti burung pipit atau ya burung yang lain mengganggu kebun kalian nah makanya kita memang jediakan untuk senapan angin yang punya uang buat beli unit senapan angin memang hobi dari dulu nah ini cocok sekali ya teman-teman nah ini tadi tes akurasi langsung terjun ke sawah ini sangat-sangat cocok sekali buat kalian yang mengeluh dan juga pengen unit senapan angin yang murah meriah sekali buat mengusir hama yang ada di kebun kalian nah ini ada pendatang baru predator bull axe ya teman-teman atau yang mau yang predator dulu yang kita buat cuci kuda yang sekarang juga ada unit senapan angin bocah predator barakuda ya teman-teman jadi ada dua pilihan nah ada tiga pilihan ada predator standar juga ya teman-teman reganya yang kita cuci kuda 2 jutaan unit aja tanpa bonus apapun ya teman-teman nah 2 jutaan ada predator standar predator barakuda predator bull axe ini ya teman-teman kapan lagi 2 jutaan dapat unit senapan angin bocah predator ya teman-teman kalau mau pengen sama bonusnya ya harganya masih 3 jutaan tapi tidak sampai 4 juta ya teman-teman seperti itu oke mantap sekali nah ini pendatang baru unit senapan angin bocah predator bull axe ini langsung terjun tadi ke sawah memang mantap sekali ya teman-teman jarak idealnya ini 50 meteran buat nembak burung pipit ya buat biawak ini juga sangat-sangat cocok sekali powernya juga mantap oke dan juga pokoknya oke sekalilah untuk akurasinya untuk sebelum kirim di CBA software juga di tes akurasinya ini juga udah lulus tes akurasi kita siap jual ya teman-teman pokoknya kalau udah di tes akurasi siap kita jual dan juga untuk ketahanan tapu juga kita isi biasanya sebelum kita jual 1500an ya teman-teman kalau habis nah itu berarti ada kebocoran mohon maaf kalau kawan-kawan sampai sana ada yang habis anginnya nah itu biasanya terkendala ada di perjalanan terkena uap panas di dalam packingan terus juga kemasukan kotoran dari segi valve-nya itu biasanya mengakibatkan kebocoran tapi kita udah antisipasi bahwa kan untuk seperpat cadangannya nanti kita terserah dari sini yang penting kalian tenang kita pasti bertanggung jawab dan juga akan memanti kalian semuanya yang penting sabar ya teman-teman seperti itu pokoknya kita gak akan ninggalin sampai blokir nomor nah itu tidak ada sejarahnya di CV ASO door ya teman-teman nah kalau yang mengeluh tentang ada kebocoran atau yang lain langsung aja pilih nomor admin teknisi atau admin service kami ya seperti itu oke langsung lanjut kita bahas tentang unit ini lagi ya teman-teman untuk dari segi laras ya untuk perawatannya yang penting kalian jangan gontak-ganti untuk pelurunya kalau udah cocoknya pakai peluru Hercules ya Hercules terus jangan gontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya untuk perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada kotoran di dalam itu biar bisa keluar dan juga untuk alurnya biar bisa bersih akurasinya bisa membuy kembali seperti itu ya teman-teman nah untuk depan laras ini kalau kalian beli dengan bonusnya ada bonus perdam ya teman-teman nah nanti kita setelkan juga perdamnya nah ini ada penutup perdamnya dan juga ada untuk pemasangan perdam ada dreadnya di depan sini ya teman-teman nanti kita setel dari sini perdam dapat perdam Ode 38 perdam super siap dari CV A Sodor oke untuk serobongnya ini serobongnya pakai serobong D20 ini banyak dari dural ya teman-teman mantap sekali nah ini nah kedengeran kan banyak ini ya kayak sekelas dural mantap sekali ya teman-teman seperti itu nah jadi luar larasnya ini udah diterlindungi ada serobong kalau terkena air hujan dia pun aman tidak berkarat ya teman-teman tapi sekali-kali dilihat di cek untuk larasnya dibersihkan juga ya teman-teman seperti itu oke langsung lanjut kita ke bagian tabung untuk tabungnya ini tabungnya menggunakan tabung 500 cc kapasitas saman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman jadi ini untuk manometer ini sampai 4000 PSI ya teman-teman memang manometernya sampai 4000 PSI tapi kalian buat para pemula yang baru terjun ke senapan angin nah ada tulisan ini angka 1000 2000 sama 3000 dan juga 4000 nah untuk kalian ngisinya amannya itu ada di 2000 terus ada strip yang besar ya teman-teman hitam besar nah itu 500 PSI jadi 2500 nah ditambahin sampai ada strip 2 kecil nah setiap strip 1 kecil itu ya teman-teman dia itu 100 PSI ya jadi ngitungnya seperti itu jadi kalian ngisinya sampai 2500 2700 2800 PSI ya teman-teman nah itu biar awet strip yang ada di dalam sini kuat tahan lama ya teman-teman kalau sampai berlebihan sampai 3000 jangan sekali-kali ya teman-teman nanti strip yang ada di dalam sini gampang robek seperti itu untuk aman anginnya ada di 2700 2800 PSI untuk setelan paling irit untuk tabu 500 CC ini juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya itu kalau setelan paling irit ya teman-teman paling irit ya powernya kendor memang paling ya keluarnya push gitu ya teman-teman untuk jarak 10 meteran saja ya nah itu untuk setelan paling irit bisa 100 kali ya memang jaraknya buat jarak dekat jarak 10 meteran saja kalau pengen jarak jauh kayak tadi ya teman-teman nah itu memang powernya di setel mau full power ya teman-teman nah memang agak boros paling ya buat nembak 30 kalian kalau setelan boros ya teman-teman biasanya sih segitu ya kalau tabung 500 cc ini memang untuk jumlah tembakannya bisa lebih banyak soalnya ya memang tabungnya gede seperti ini ya teman-teman jadi angin lebih padat di dalam dan juga keluarnya bisa banyak kalau yang tabung kecil-kecil tabung OD38 tabung OD32 nah itu memang tidak bisa banyak paling ya 12 kali 15 kali ya paling banyak-banyak ya 20 kali lebih ya teman-teman seperti itu nah itu kalau tabung OD32 OD38 nah itu keluar anginnya biasanya memang sedikit seperti itu nah oke seperti itu ya teman-teman kalau memang untuk pengen yang jumlah tembakannya banyak beli yang 500 cc buat di kebun jaga 1 malam ini juga mantap sekali ya teman-teman biar kalian gak ngisi terus ya seperti itu nah ini tabungnya dia menggunakan tabung OD60 tabung 500 cc bahannya dari dural ya teman-teman nah ini ada tulisannya isinya di aman 2700-2800 PSI seperti itu ya untuk perawatan tabungnya habis menembak jangan disisakan langsung sampai 0 ya teman-teman disisakan aman anginnya itu ada di 1500 habis menembak mau disimpan sampai berbulan-bulan disini itu isi anginnya 1500 kalau mau disimpan ya teman-teman jadi kalau mau buat menembak tinggal nambahin lagi kalau disisakan 1500 ya teman-teman habis menembak nah itu aman kalau kalian habiskan sampai 0 nah kalian harus mengisi dengan kompresor PCP atau tabung sokuba yang anginnya bertekanan tinggi seperti itu ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya ini ada di sebelah sini ya teman-teman di antara sambungan chamber udah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokan saja ke selang popanya untuk manometer dia ada di chamber di sebelah kiri ya teman-teman kemarin udah ada untuk penglihatan di manometernya nah itu manometer ada di sebelah kiri di chamber ya teman-teman jadi kalau kalian pasar regul nanti ada 2 manometernya kalau manometer disini yang pakai manometer yang di antara sambungan tabung sambungan chamber ya teman-teman di tengah-tengah sambungan ini ya kalau pasar regul ya memang disini manometernya ada 1 jadi ikut manometer regul jadi dia buat output buat manometer nah ya jadi fungsinya kalau manometer 1 buat pasar regul ya ada 2 fungsi buat output buat juga mengisi anginnya seperti itu ya teman-teman soalnya disini gak ada alat buat buat manometer yang ada di chamber ya kalau mau pesan regul kalau bul aksi ini sudah bisa manometer 2 seperti itu oke nah untuk chambernya dia menggunakan chamber monolet banyak dari Dural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih daleman baja ya teman-teman nah ini pembuatan juga udah semi CNC bos mantap sekali ini untuk chambernya pakai chamber monolet banyak dari Dural seri 6 untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot cancel kokang pun juga udah ada di sebelah kanan sini ya teman-teman nah ini hammernya menggunakan hammer baja mantap sekali ya teman-teman nah untuk triggernya dia udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger di sebelah chambernya sini belakang dia normal lagi mantap sekali ya teman-teman untuk popornya dia menggunakan popor yang belum lipat ya teman-teman ini masih popor standar popor GTR popor CG3 bisa maju dan mundur setelan power udah ada di luar kalau diputer ke sebelah kanan dia nambah power untuk ke puter ke kanan ya teman-teman kalau diputer ke sebelah kiri dia powernya agak irit seperti itu nah untuk dibawah sini kalau pengen pasang pipot juga bisa nah ini ada rail buat pemasangan pipot segitiga untuk pemegangannya ini juga bisa dimaju-mundurkan mau pipot di belakang sini bisa di depan sini pun juga bisa mantap sekali untuk rail teleskop di atas ini menggunakan rail sebelah jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang teleskop dikat sini yang bawah ini juga railnya pakai rail sebelah juga jadi semua teleskop bisa masuk kalau kalian terlalu tinggi menggunakan rail atas ini bisa pakai yang rail di bawah sini oke mantap sekali seperti itu ya teman-teman itu dia sedikit sepek dan juga harganya belum ya teman-teman dari unit senapan angin unit senapan bocap bretor bull ini pendatang baru baru saja ready kemarin ya teman-teman harganya langsung kita buat promo coci gudang yang baru menonton video ini ya teman-teman unit senapan bocap bretor bull ini kita kasih tahu untuk harganya lagi ya untuk harganya kalau pengen beli unit aja tanpa bonus apapun unit only batangan seperti ini ya teman-teman nah ini harganya cukup 2.900.000 rupiah saja hanya bonus bonus free packing kayu ya teman-teman kalau ongkir belum ongkirnya ya teman-teman nah dapat STKS juga dari CV sodor tanah saja STKS pasti dapat dan juga peluru tes yang cocok ya teman-teman nah hanya unit aja cukup 2.900.000 rupiah saja belum sama ongkirnya kalau pengen dapat bonus tas perdam dan juga magazin nah itu harganya cukup 3.100.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sadang gantung puru puru tes magazin perdam sama STKS belum sama ongkirnya ya teman-teman cukup 3.100.000 rupiah saja kalau pengen ada bonus full set ya teman-teman pompa teleskop ya teman-teman nah itu cukup 3.800.000 rupiah saja dapat tambahan pompa HMS 4000 psi teleskop basenel ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman cukup 3.800.000 rupiah saja kapan lagi ada unisnya panengin bocah beritator ini ya teman-teman harganya gak sampai 4 jutaan full set ya teman-teman jadi 3.800.000 rupiah kalian tinggal nambah ongkirnya saja mantep sekali ya teman-teman promo ini hanya berlaku sampai akhir bulan saja oke mantep sekali seperti itu ya teman-teman itu dia sedikit spek dan juga penjelasan dari unisnya panengin bocah beritator full axe ini dan juga tentunya harganya oke mantep saatnya kita kirin dulu ya perjumpaan kita di video kali ini mohon maaf kalau ada salah kata ya teman-teman kalau yang pengen order langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya ya teman-teman mohon maaf kalau balesnya agak cepat ya biasanya kita ada acara juga ya teman-teman setiap malam juga biasanya agak lambat untuk respon jajah tapi insya Allah ya buat kawan-kawan yang pengen order yang pengen order langsung saja hubungi nomor admin saya kita bales secepatnya seperti itu ya teman-teman yang pengen COD bisa juga COD kalau COD buat wilayah NTT Maluku atau nggak Papua ya teman-teman kalau Papua biasanya agak susah ya teman-teman ada beberapa wilayah yang bisa kirim ada juga ya beberapa wilayah yang belum bisa kirim ya teman-teman seperti itu kalau 3 wilayah tersebut pengen COD memang dikenakan DP minimal 300 ribu yang pengen transfer langsung lunas yang udah percaya CVA Sodor juga bisa nanti kita kirim nomor rekeningnya juga lewat WIA ya teman-teman seperti itu terima kasih yang sudah menyimak video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan juga tampilkan komen terbaikmu terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu upis salam cedor dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA Sodor sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax